Pemirsa sebaik 30 rumah di permukiman padat penduduk yang berada di kelurahan. Jalan jatuh, lorong happy, ludus terbakar. Kebakaran ini diduga disebabkan hubungan arus pendek listrik. Warga Kota Menado, Sulawesi Utara, dihebohkan peristiwa kebakaran besar yang menghanguskan sedikitnya 30 rumah dan kiosk. Menurut salah satu pemilik rumah, kebakaran ini disebabkan hubungan arus pendek listrik. Pasalnya, kabel instalasi listrik di atap rumah mengeluarkan api dan listrik padang. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat mengalami kewalahan. Pasalnya, akses jalan yang sempit serta bangunan rumah sebagian besar terbuat dari kayu dan triplex membuat api merembet sangat cepat ke bangunan lainnya. Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa, namun kerugian material mencapai 600 juta rupiah. Dari Menado, Sulawesi Utara, Jeffrey Lani, Ainews melaporkan.